mendekati dua orang pada waktu yang bersamaan di masa PDKT ini yes atau no? siapa yang setuju? sepertinya ini kasus yang cukup familiar ya gini deh gue bakal hitung 3,2,1 abis itu kita yang di depan juga yes or no temen-temen audiens semua siap-siap tunjukin hp nya ya yes or no oke 3,2,1 kok di panggung ini cuma gue yang kurang suci sih? oke wah ini temen-temen pada mix sih ada yang yes ada yang no banyak yang yes tapi aku juga banyak tapi kayaknya banyak yang yes ya? oke oke menarik lu nunjukin yes ijo kira-kira boleh tau gak kenapa? kan berdekatan kalo mau pacaran kan kita harus memilih yang terbaik daripada yang terbaik dong musik daripada nanti dua orang pada saat pacaran mendingan pada saat PDKT asyik 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 di apa dua orang apa maksudnya di saat yang bersamaan gitu karena mungkin gak sanggup aja kali ya tapi gak tau mungkin orang lain bisa gitu betul buat satu orang aja perlu effort gitu ya ini dua orang oke oke thank you so much oke thank you kok Andre gimana kok puji Tuhan haleluya mari kita simak bareng-bareng oke teman-teman gue tadi ngangkat no ya karena sebenernya gini sekali lagi kita kan selalu hidup pada konteks ya sebenernya kan pertanyaannya kalo misalnya kita ngomong tentang ini area abu-abu kenapa disebut area abu-abu karena firman Tuhan memang gak pernah jelasin secara gamblang ayatnya apa gitu kan karena teman-teman kalo kita baca soal masalah pacaran relationship kita akan menemukan clue yang tidak terlalu banyak di dalam Alkitab karena tidak disebutkan tentang pacaran apalagi ya kata pacaran teman-teman cari juga gak bakal dapet tetapi yang kita akan temukan yaitu adalah prinsip prinsip makanya namanya tuh etika Kristen jadi kita tuh etikanya bagaimana ketika kita melakukan yang namanya relationship termasuk dalam hal ini PDKT kan gitu kan ya firman Tuhan kan bilang misalnya Yesus bilang di Matius pasal 7 misalnya ayat yang 12 segala sesuatu yang kamu kehendaki orang lain perbuat-perbuat terlebih dahulu ini kan orang selalu bilang golden rule artinya ya maksudnya orang selalu mention ini istilahnya tuh golden rule lu mau orang lain lakukan, lu lakukan lu orang lain, lu mau orang lain tidak lakukan kepada lu, lu jangan lakukan jadi misalnya gini ya teman-teman tempatkan diri jadi orang yang di PDKT-in dan ketika teman-teman menempatkan diri jadi orang yang di PDKT-in eh ternyata bukan kita doang yang di PDKT-in tetapi ada orang lain the question is, lu mau gak? mungkin ada sebagian dari teman-teman mengatakan ya gak apa-apa kok kayak misalnya teman kita tadi yang ngomong ya kan PDKT gak masalah, PDKT doang gitu kan ya kalau misalnya pacarannya jangan gue setuju-setuju aja gak masalah dalam arti begini loh dalam arti makanya kita tuh sekarang punya definisi tuh apa nah menurut gue sih ada satu hal yang problem nih karena dalam kultur kita orang kultur timur nih kita tidak cukup mengedukasi bahwa ketika PDKT lu mesti siap dengan risiko bahwa ya gak jadi juga gak apa-apa gitu kan ya nah cuma masalahnya gak semua orang siap untuk itu itu problemnya dalam kultur kita makanya ketika gue jawab no, gue jawab dalam kultur timur karena kita ada di dalam timur gitu kan bahwa gak semua orang siap dan misalnya katakanlah normalnya dalam tanda kutip pada kebiasaannya kan laki-laki yang PDKT perempuan yang di PDKT-in kan gitu kan ya nah perempuan itu gak siap jika misalnya dia menyadari bahwa eh ternyata dia ngedeketin orang lain juga dong gitu wah enggak sangat tidak nyaman untuk wanita gitu nah karena kita sadari itu maka sebaiknya kita jangan tapi jika misalnya orang-orang tahu dengan betul bahwa oh ini cuma PDKT doang kalau gak jadi juga gak apa-apa dan semuanya bisa dengan lapang dada meneerimanya buat gue ya ya feel free gitu loh kalau gue sih begitu jadi kecenderungan gue sih enggak oh oke mau berpendapat Jun gak 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 tapi ya udah lah gue setuju tapi gue setuju gimana menurut lo? gue setuju sih jadi kayaknya emang dari yang gue tanggap ya Kok di konteks kita sekarang di lingkungan kita sekarang ya lebih aman lah kalau misalnya kita lebih terarah ke satu orang aja gitu untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan gitu kan kalau misalnya dengan lebih dari satu orang sekaligus lebih etis, lebih etis begitu gue membayangkan nih ya kalau misalnya gue punya anak cewek katakanlah atau gue punya cici atau gue punya dede cewek gue akan bilang sama cici atau dede gue gue akan bilang begini lu mesti siap bahwa misalnya kalau ini cuma PDKT dan lu jangan baper makanya kalau di PDKT gak usah baper iya iya bagus 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 betul 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 karena kita itu kan kebiasaan baper dan dengan melakukannya kita akhirnya melukai orang maka sebaiknya jangan gitu betul betul apalagi kaum wanita perasa banget gitu ya perasa oke saya mendukung kaum wanita bercanda bercanda kalau sui mungkin ada mau menambahkan setuju dengan pendapatku Andre jadi ya setuju ya yes nya itu untuk setuju gitu jadi memang kita harus sadar konteks kita dimana beradanya gitu kalau misalnya memang kita disini konteks kita, situasi kita, komunitas kita memang seperti itu ya sebaiknya jangan gitu ya sebenarnya dalam Alkitab ya kita kalau buka Alkitab cari gitu ya ada PDKT gak? gak ada gak diatur sama sekali gitu firman Tuhan gak ada ngomong soal itu karena itu kalau mau boleh boleh aja gak dilarang tapi sebaiknya jangan gitu ya kalau kita ngerti konteks kita oke sebaiknya jangan oke kurang lebih nice gitu ya kita coba move on ke terima kasih terima kasih terima kasih